Dapat lampu hijau dari ibu, Dewi Persik siap lepas status janda lagi dan dipinang Lian Ibram. Dewi Persik sudah resmi kembali menyandang status janda untuk yang ketiga kalinya setelah bercerai kembali dengan Angga Wijaya. Diketahui bahwa sebelumnya Dewi Persik pembina rumah tangga dengan Angga Wijaya cukup sikat hingga akhirnya kemudian bercerai. Perceraian yang terjadi pada Dewi Persik dan Angga Wijaya setelah melewati proses pengadilan pada Agustus 2022 lalu. Menurut pengakuan Dewi Persik, hal tersebut lantaran Angga Wijaya menggelapkan dana dan memalsukan tarif panggungnya. Hal tersebut tentunya membuat Dewi Persik murka dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Angga Wijaya. Selain itu Dewi Persik juga turut melaporkan Angga Wijaya terkait masalah dugaan penggelapan dana miliknya. Selain itu Dewi Persik akhirnya kembali kehidupan dan rutinitas sebagai janda seperti sebelumnya. Walaupun begitu ternyata sang ibu berharap Dewi Persik bisa menemukan kembali pendamping hidupnya. Dilansir oleh lombokinsider.com dari kanal youtube Sambel Lalap. Melihat keadaan tersebut sang ibu Sri Muna buka suara terkait keinginannya melihat Dewi Persik untuk menikah lagi. Oh iya inginlah ungkap sang ibu. Selain mengatakan ingin kembali memiliki menantu, ibu Dewi Persik juga menyebutkan kriteria dari calon menantunya nanti. Yaitu yang dikirim oleh Allah yang terbaik buat Dewi lanjutnya. Ibu dari Dewi Persik mengaku hanya akan menyerahkan sepenuhnya jodoh sang anak pada Allah dan berharap diberikan yang terbaik. Sebelumnya Dewi Persik atau yang akrab bisa padepi itu dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan salah satu rekannya Rian Ibram. Kendati demikian sang ibu nyatanya tidak tahu menanggu perkara kedekatan sang anak dengan Rian Ibram seperti yang diberitakan media. Seperti yang diketahui Dewi Persik dan Rian Ibram memang terlihat selalu membagikan momen kebersamaan mereka. Bahkan banyak yang menduga jika mereka sebenarnya memang sudah menjalin hubungan istimewa seperti yang dikatakan media. Pasalnya keduanya selalu terlihat romantis dan memamerkan kemesraan di setiap kesempatan bahkan di media sosial pribadi mereka. Terima kasih telah menonton!